Salam, selamat pagi Bapak Ibu, kita kembali mendengarkan firman Tuhan Renungan Pagi hari ini, hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, tapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam Tuhan dan juru selamat kami yang hidup, terima kasih buat nafas kehidupan yang kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Sebelum kami beraktifitas, kami mau mendengarkan firmanmu yang menjadi kekuatan di dalam iman percaya kami. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada Jakobus, pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Demikian firman Tuhan, Bapak-Ibu yang dikasih Kristus Yesus, kalau kita membaca di dalam Injil Matius, pasal 7, ayat 31-37. Di sana dikatakan Yesus sedang berada di dekapolis. Ia diminta untuk menyembuhkan seorang yang tuli dan besu. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan merabah lidah orang itu. Kemudian Yesus berkata, Epata, ya artinya terbukalah. Mengapa justru telinga yang pertama kali dibuka dan bukan mulut atau lidah? Sebab dalam proses belajar yang normal, orang pertama kali belajar melalui telinganya. Baru setelah itu ia dapat belajar untuk mengucapkan kata-kata. Kalau telinga tidak berfungsi dengan baik, maka mulut pun tidak akan dapat berbicara dengan baik. Sebab itulah Yesus pertama-tama menyembuhkan telinga orang itu. Saudara yang dikasih Kristus Yesus, ketika telinga kita mau mendengar dengan baik, maka kita dapat berbicara dengan baik juga. Oleh karena itu, dalam Yakobus pasal 1 ayat 19, diingatkan untuk cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata. Mendengar yang dimaksudkan di sini ialah bukan sekedar asal dengar, tetapi mendengar dengan penuh perhatian. Kita membuka hati dan pikiran kita secara, serta mencoba menangkap apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Bapak-Ibu yang dikasih Kristus, apa yang dikatakan Yakobus merupakan prinsip yang sangat tepat dalam menjalin relasi hubungan baik dengan siapapun. Coba kita perhatikan betapa banyak pertengkaran yang terjadi di antara suami-istri hanya karena keduanya lebih cepat berbicara, tetapi lembat atau sama sekali tidak mau mendengar. Berapa banyak kita melihat berselisih dengan teman, saudara, karena apa salah mendengar. Sehingga kita menjadi membuat gosip, membuat kata-kata yang tidak benar kepada orang lain karena apa? Karena kita salah mendengar. Bapak-Ibu yang dikasih Kristus padahal tadi dikatakan kita lambat untuk berkata-kata. Dalam suatu pertengkaran atau pertikaian sebenarnya tidak ada yang bahagia. Baik yang merasa dirinya menang apalagi yang merasa dirinya dikalahkan atau disalahkan. Karena kit keduanya sama-sama terluka hati dan perasaannya. Dan untuk memulihkan rasa sakit hati ini diperlukan waktu yang cukup lama. Tetapi sebaliknya betapa banyak persahabatan bisa berjalan langgeng karena kita mau mendengar. Betapa banyak pasangan yang dapat menikmati kerukunan dan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Karena tidak mau terlibat dalam pertengkaran dan tidak mau mengatakan hal kata-kata yang pedas atau yang menyinggung perasaan suami atau istri. Apabila kita diminta untuk cepat mendengar tetapi lambat bicara ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh marah. Menurut saya kita boleh saja marah apalagi menjumpai ketidakbenaran, ketidakadilan. Kita harus menegur seseorang ketika dia mengatakan hal yang tidak baik. Karena itu marah di sini bukan berarti kita untuk berselisih tidak. Tetapi kita marah di sini karena dia melakukan kesalahan, maka kita memperbaiki kesalahan itu supaya dia juga mengetahui kesalahannya. Tidak membiarkan kesalahan itu. Bapak Ibu yang dikasih Kristus Yesus, apa yang Yakobus tuntut memang bukanlah hal yang mudah. Tetapi tidak berarti hal itu tidak dapat kita lakukan. Kita dapat melakukannya apabila kita dapat menguasai diri kita, dapat menjadi orang yang dapat mengendalikan diri kita, maka orang itu harus melakukan firman Tuhan. Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhan itulah yang mengendalikan diri kita, dan firman Tuhan yang kita dengar itulah yang memberikan kepada kita, yaitu hikmat. Bapak Ibu yang dikasih Kristus, karena itu hanya orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan itulah yang dapat mengendalikan mengetang lidahnya sehingga dia tidak mudah mendengarkan kata-kata yang tidak berguna atau yang membuat pertengkaran. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita orang yang cepat mendengar tetapi lambat berbicara sehingga kita mempunyai hubungan yang baik dengan siapapun, baik dengan suami, istri, sahabat, tetangga, dan orang lain. Dan setiap ucapan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat mengekang lidah kita dan tidak mengeluarkan kata-kata kasar yang melakukan atau yang membuat orang tersinggung. Amin. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepada Amu Bapak karena Engkau mengingatkan kami melalui firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Supaya kami Tuhan mengekang lidah kami biarlah kami cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Karena ketika kami mendengarkan firman itu, firman itulah yang memberikan kepada kami pengendalian diri sehingga kami Tuhan berbahagia di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tidak menyebarkan gosip dan kami tidak mengatakan hal yang buruk kepada orang lain. Terima kasih Bapak di dalam sorga karena firman ini menjadi kekuatan bagi kami sehingga kehidupan kami menjadi berbahagia. Terima kasih Bapak di dalam sorga hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Anukra Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah dan persekutuan Ruh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam selamat pagi, selamat beraktifitas.